Pertanyaannya, apakah Nehemiah terus tinggal di Yerusalem atau kembali ke Babel? Jawabannya, Nehemiah memang adalah salah seorang keturunan orang Yahudi yang ditawan ke Babel pada tahun 587-586 sebelum Masehi. Namun kejadian di kitab Nehemiah adalah sekitar satu abad kemudian. Yang berkuasa pada zaman Nehemiah adalah Artaxerxes I Longimenus, yang memerintah antara tahun 465-424 sebelum Masehi. Dalam Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia, Raja ini disebut dengan nama Artaxasta, Nehemiah 2 ayat 1. Nehemiah merupakan juru minuman pribadi sang raja, tercatat pada Nehemiah 1 ayat 11. Nah, Nehemiah ini mendapat izin dari Raja Artaxasta untuk kembali ke tanah airnya dan diangkat menjadi gubernur provinsi Judea. Ia diberi kuasa untuk membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem. Tembok kota Yerusalem selesai dibangun dalam waktu 52 hari, tercatat dalam Nehemiah 6 ayat 15. Pekerjaan yang sangat besar, tetapi selesai dalam waktu yang sangat cepat. Mengapa? Karena kesuksesan Nehemiah berakar pada fakta bahwa Nehemiah selalu mengandalkan Allah. Dalam fasal 2 ayat 20, Nehemiah berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Bagi Nehemiah, doa merupakan bagian penting dalam iman setiap pengikut Allah. Bagaimana doa-doa dalam kehidupan saudara? Berdoalah terus, supaya keputusan-keputusan penting dalam hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Pada tahun 433 sebelum masehi, Nehemiah sempat kembali ke hadapan Raja Arta Sasta, lalu kembali lagi ke Yerusalem, tertulis dalam Nehemiah 13 ayat 6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Arta Sasta Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Selanjutnya Alkitab tidak lagi mencatat apakah Nehemiah kembali lagi ke Babel, atau tetap tinggal di Yerusalem. Terima kasih telah menonton!